Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarnya teman-teman semoga semuanya dan padahal sehat ya kali ini kita masih akan mendapatkan itulah dasar dari menansibat ayo langsung aja teman-teman nanti kan kita sudah panennya nomor tutorial CSRF menggunakan tml sekarang kita akan menggunakan link bagaimana caranya kita langsung aja ya yuk kita simak teman-teman kita ke sini kita tes dulu ya admin menggunakan passwordnya password ya login kita sudah bisa login nah untuk mengerti password menggunakan link jadi kita bisa kita simulasi kan menjadi dua OS ya teman-teman kita lihat dulu disini kita cek dulu IP kita nih sebetulnya ini adalah server kita nih server kita akan dimasuki link yang sudah diinject ya nah kita lihat disini IP kita berapa nah disini kan 143132 nih IP komputer ini ini sekarang saya mau buka dulu komputer yang lain atau yang lain sebentar ya teman-teman nah kita coba buka ya teman-teman kita masuk dulu ya disini kita akses web browsernya pakai apa saja ya teman-teman disini kita lihat dulu ya kita punya IP ini ya nah ini caranya oke sekarang kita mulai eksikusinya itu caranya teman-teman begini untuk caranya kita masuk dulu eh bisa masuk sih sebentar dulu bisa masuk cuman ini untuk membuktikan aja ya web browser ini admin passwordnya kita bisa masuk ke teman-teman nah kita lihat di sini nge-teman nah kita mau ubah passwordnya jadi ini kayak nih 1807 ya teman-teman kita mau dengan cara ini itu caranya file yang ini kita pindahkan ke directory dari komputer ini contoh kan biasanya nah ini biasanya kalau saya bedohin dulu kalau direktur lagi itu kalau di terletak disini parhato far nah disini apa-apa aja nih nah kita pindahkan file tadi file 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 csf html itu ke sini ini cukup arhato www html caranya cp yang pakai sudo ya nah ini nilai sudo cp kita ke dari karyu ini dulu dokumen nah itu karyu ini dulu kelihatan panjang milik nilai sudo cd pindah sukoly user bu cp ok yang kita mau copy kan ini iya file ini file ini CSRF HTML CSRF HTML Kemana Kopinya kan ke Far Ini tempat tujuannya Ya Jadi kan tadi Farware HTML Cuma ada Ini Ini ada 2 Jadi kita tambah 1 Ini CSRF Disuruhin Password Oke Cuma kita lihat Kita pindah ke How How Kita lihat ya Sudah Sudah ada File CSRF Nah Sudah kita masukkan ke Web kita Nah setelah ini Kita Aktifkan Apache nya Next service Apache 2 Start Ya Sudah Sudah ya Sudah ya Dan kita Itu Sudah kita Cek Kalau Pakai yang udah ada Ini yang udah Cek Call host Nah udah jalan ya terus juga yang ini file ini sudah di copy ke sini ke forward forward nah coba kita lihat di windows kita lihat kita akses ya kita akses ya kan udah disini ini kita copy ini alamat wmnya kita paste lalu file ini apa srf word hop dan mulai kita menghasilkan nah apa yang terjadi kita suruh login ke sini 192 152 29 file login mau itu kak kita login aja disini soalnya admin tabloid 1 2 tabloid 182 jadi kita sudah bisa nih temen-temen login itu ya bisa log in kita lagi lagi kita akses lagi ini udah bisa info kita teman-teman ya kali ini saya kira cukup dan terima kasih kalau teman-teman sebelum itu kalau menurut saya warahmatullahi wabarakatuh